Oke kembali lagi di apa kabar Indonesia pagi Saya ke Mas Adi Prayitno sebelum nanti kita kembali lagi ke Muhammad Holid ya Jurubicara sekaligus juga politikus PKS Mas Adi, tadi saya sempat ingin menyampaikan tapi Sepertinya sudah membaca apa yang ingin saya sampaikan ke Mas Holid Tapi sebetulnya konstruksinya begini Kalau saya bayangkan menjiwai Pak Anies Baswedan Mungkin berkira gini Ini PKS ini seriusnya sih nyasih tugas ke saya untuk melengkapin 4 kursi yang tersisa Karena apa? Wakil saya udah di-lock sama PKS Nah saya harus gerilya misalnya ke PDIP, Nasdem, PKB Jualan, saya jualannya apa? Yang paling enak kan jualannya itu kan Siapa yang mau menjadi pendamping hidup saya 5 tahun ke depan di Jakarta Itu paling enak Nah Anda bagaimana menjiwai pilihnya? Saya kira PKS rasional Kalau harus mengevaluasi Dan mengedit dukungan politiknya ke Anies Baswedan Rasional? Sangat rasional Anies Baswedan sudah merasa rumahnya di PKS loh Masalahnya Anies ini dianggap tidak terlampau memperjuangkan keinginan PKS PKS hanya ingin Sohibul Iman bisa berlawan dengan Anies Anies tinggal yakinkan partai politik yang lain yang katanya memberikan dukungan ke Anies Untuk bisa menduetkan antara Anies dan Sohibul Iman Itu yang prinsip Makanya ada upaya untuk meninjau dukungan ke Anies itu Misalnya ke Kim Tinggal di uji apakah kalau PKS ke Kim Dapat wakil Tentu yang menjadi utama dari PKS adalah Sohibul Iman atau kadernya yang lain bisa belayar Tapi kalau gabung ke Kim wakilnya bukan PKS Tapi PKS ada di Kim berarti bukan kader yang diinginkan oleh PKS Tapi ada tujuan-tujuan lain Menjadi bagian dari koalisi Prabowo Ki Ibran untuk lima tahun yang akan datang Tapi per hari ini saya membaca bahwa PKS itu sebenarnya cinta matinya kepada Anies Cuman Anies kalau mau berlayar wajib hukumnya Ada Sohibul Iman Ada kader PKS disitu Tanpa itu maka PKS mencoba untuk membangun komunikasi dengan lain Dan Anda melihat Anies tidak memperjuangkan itu? Kelihatannya tidak memperjuangkan Karena Anies merasa bahwa PKS itu bisa dikonsolidasikan PKS itu sudah di tangan Jadi PKS ini kalau pun toh mau bermanuver Tidak akan mungkin pindah ke lain hati Saya justru membaca Anies ini agak kaget dan mungkin sedikit menyesal Dengan apa yang dilakukan oleh PKS Kenapa menyelesai? Apapun judulnya PKS ini adalah cinta setianya Anies Baswedan Itu dari dulu Maka itu kaget tadi itu ya? Kaget loh kok ini cinta setia, cinta tulusnya Tiba-tiba mengevaluasi dukungan Sementara keinginan PKS nyaris tidak pernah diperjuangkan oleh Anies Baswedan Kalau mau jujur PKS itu Sudah kita tahu dari mana Nyaris tidak pernah diperjuangkan itu kita tahu di mana Ya buktinya Tak ada dukungan partai lain per hari ini di luar PKS Ya sulit juga mas Apa yang mau disampaikan oleh Anies ke partai-partai lain Ya artinya apa? Kalau PKS mengunci pakai Sohibul Iman Wajib maju kadernya Anies harus cari tambahan partai lain dong Iya Bergening apa? Berlayarannya sampai ke Lai Anies Betul Yakirkan Yakinkan Nasdem Yakinkan PKB Yakinkan PDIP mungkin Bahwa Anies layak diusung mereka Sebagai calon gubernur Jadi Anies itu harus diwarnai Warna politiknya Anies mewarnai Nasdem Kalau Nasdem tidak mau Anies bisa tidak diklaim sebagai bagian Dari PKB Sehingga wakilnya Yang dikunci oleh PKS ini berlayar Ini yang saya kira memang harus dihitung juga Oleh Pak Anies Waswedan itu Artinya apa? Ini yang saya kira Kalau kita iri satu per satu Luka hati politik PKS Ini sebenarnya sudah mulai kelihatan Satu Ketika Sandi maju Sebagai calon wakil presiden Jatah wakil gubernur Jakarta Mestinya PKS Tapi Anies tidak memperjuangkan itu Justru orang lain yang ngambil dari Gerindra Yang kedua Faedah elektoralnya di Pilkada Itu PKS paling sedikit kok Dibandingkan dengan Nasdem dengan PKB Kenaikan suara pilek nasional Dan di Jakarta PKS paling sedikit Pak Kalau mau marah sebenarnya PKS sejak saat itu marah Jadi ini luka lama maksud Anda? Bukan luka lama Mestinya ini dibaca juga oleh Anies Waswedan Bahwa faedah elektoral yang selama ini PKS nempel ke Anies Tidak terlampau signifikan Artinya apa? Kalau keinginan PKS memajukan Sohibul Iman Tidak mendapatkan respon Kemudian mencoba untuk berkabung dengan Kim Jangan marah dong Toh Anies juga bukan kader PKS Toh juga PKS dalam banyak hal tidak diperjuangkan Kira-kira begitu Pak Nah saya membaca Ngomong ke Bang Holid dan kawan-kawan Nah ini nih Begini berpolitiknya Kalau gak nguntungin sama Anies Yaudah udah cari yang lain yang nguntungin Jadi politiknya Itu politiknya Iya politik itu gak ada cinta mati Gak ada cinta buta Dan gak ada politik itu yang lilahi talah Dan gak boleh baper juga Mas Holid Kita minta komentar Anda Usai jeda mas ya Kita jeda dulu ya mas ya Saat lagi Kami akan kembali tukang Anda Ya kita lanjutkan perbincang menarik ini Langsung saja mas Holid Tadi kan mas Anies disampaikan Ini memang langkahnya cukup rasional Sudah tepatlah PKS melakukan seperti ini Eh ada luka lama juga Nah tapi ada luka lama Betul gak ini bagian manifestasi dari luka lama itu Enggak Saya kira begini Hubungan PKS dan mas Anies ini Banyak memori indah juga Ya namanya hubungan itu kan kadang ada ups Ada down ya Jadi memang begini Perjalanan sejarah PKS dan mas Anies ini kan luar biasa 2017 ya pada waktu pilkada DKI 2017 PKS itu mengganti kadernya Pak Mardani Alisara untuk kursinya diberikan ke mas Anies sebagai calon gubernur waktu itu Itu adalah karpet merah pertama yang diberikan PKS untuk mas Anies Dan di Pilpres 2024 Juga sama ya PKS tidak memaksakan Untuk cawapresnya Kepada mas Anies dan mendukung pasangan Amin Tadi mas Adi menyebut terkait Wakil gubernur DKI yang harus jatahnya PKS Yaitu merupakan juga Satu Peristiwa yang mencatatan juga Buat dalam perjalanan sejarah kita Nah saya pikir ini kan kalau kita lihat masa lalu-masa lalu kan jadinya ya ada ibroh lah Ada pelajaran yang kita miliki Baik itu pelajaran buat PKS dan juga pelajaran juga buat mas Anies Dan itu kita berpikirnya kan bukan masalah Ini kepentingan PKS, ini kepentingan mas Anies Tapi bagaimana untuk warga Jakarta ke depan Dan untuk pilkada saat ini yang Jakarta Sebenarnya PKS juga memberikan karpet merah buat mas Anies PKS itu satu-satunya partai Yang pertama kali mengualkan surat rekomendasi PKS satu-satunya partai yang pertama kali secara terbuka Bukan hanya mengualkan surat rekomendasi Tapi dideklarasikan secara resmi oleh Presiden PKS secara langsung Dan Presiden PKS secara aktif turun gunung Melobi partai-partai yang lainnya Untuk bisa mendukung pasangan Anies Sohibul Iman Saya kira kita tentu harus lebih bijaksana dan dewasa dalam berpolitik Tentu beban untuk mengenapi tiket itu tidak bisa disertamertakan Ini tanggung jawab PKS PKS sudah memberikan jalan 80 persen 18 kursi Kekurangan 4 kursi yuk kita cari barang-barang Mas Anies sebagai kandidat juga harus mengenapi itu Karena seluruh kandidat di pilkada di lebih dari 500 kandidat ini Itu semuanya berjuang bagaimana bisa mengenapi tiket tersebut Saya pikir ini sudah sama-sama difahami Saya pikir juga ini tidak perlu juga menjadi polemik berkepanjangan Kita mencari way out solusi yang terbaik lah buat warga Jakarta Mas Adi, kalau politisi memang gini Alus ngomongnya Nah ini kalau analis Betul nggak Mas? Kemudian dibaca dari pernyataan Mas Solid tadi Ya memang sudah berusaha cukup maksimal untuk Anies Membelikan berbagai karpet merah untuk Anies Tapi nyatanya memang Anies yang dinilai tidak bergerak dalam hal ini Ya saya kira memang selama ini PKS itu cukup identik dengan Anies Baswedan Jadi 11-12 Anies ya PKS, PKS ya Anies Jadi yang bisa mengkapitalisasi pesona Anies Baswedan saat itu adalah PKS memang Itu nggak bisa dibantah Tapi kan dalam sejarah perkembangannya PKS itu ketika menjadi bagian dari Anies Tidak terlampau menguntungkan secara signifikan Kita hitung soal wakil gubernur di Jakarta Kemudian soal bagaimana dipilek Itu kan tidak terlampau memberikan barokah secara elektoral Artinya apa uji loyalitas PKS kepada Anies itu terjadi dalam pilkada di 2024 Setelah Anies dinilai tidak terlampau menginginkan wakil PKS bersama di pilkada Jakarta Maka sangat rasional kalau kemudian PKS itu bergabung dengan Kim Anda melihat ini sudah semakin kuat tadi penyataan Mas Solid Ya jelas disitu Kan sudah memberikan deadline kepada Anies untuk mencari tambahan partai Kalau itu tidak terjadi maka kemudian akan menjadi partner yang lain Ini yang saya sebut rasional Selama ini kan yang dikritik dari PKS oleh kawan-kawan itu Karena memang PKS ini sangat cinta buta sudah sama Anies Baswedan Kemana Anies Baswedan disitulah PKS Sekalipun PKS dirugikan disitulah PKS berlabuh Ini yang kemudian dikritik ini bukan partai politik Ini adalah jalan menuju surga kalau begini ceritanya Nah PKS ini sejak 2024 sudah mengkalkulasi bahwa politik itu untung dan rugi Kalau Anies nggak nguntungin pindah ke tempat yang lain Tapi kalau itu hitungan kursi juga kayaknya lebih banyak benefitnya bergabung dengan Kim ya Daripada dengan Anies Baswedan Betul-betul PKS kuat di Jakarta itu bukan zamannya Anies Waktu PKS justru bergabung dengan Prabola suaranya signifikan Di Jakarta ketika PKS di 2019 kita akan tahu dia 16 Ketika di 2024 cuma nambah 2, 18 Nggak untung-untung anak gitu loh Singkat Pak Solit Artinya cepat kemudian akan mau mendeklarasikan Gabung nih ke Kim Ya hasil Musawarah Masjid Surak kemarin mengamanatkan Untuk membangun komunikasi ke seluruh pihak Termasuk juga ke Koalisi Indonesia Maju Saya pikir ini adalah tahapan masih awal Untuk kita berbicara terkait keputusan Kita masih membuka opsi kedua Untuk mendalami, mengeksplorasi, menjalin hubungan komunikasi yang baik Mungkin itu saja Baik, untuk saat ini itu saja dulu ya Mas Solit Berarti nanti akan ada lagi mas Kita-kita pantau juga ya Makasih banyak Terima kasih ya Terima kasih Mas Solit Mas Adi, terima kasih banyak Terima kasih Mas Fadil Bang Olit merasa dibela hari ini Oke, Waalaikumsalam Waalaikumsalam